Oke oke, kalau kalian pengen punya handphone murah meriah tapi pengen dapet hape mewah yang no kecot no bacot, saran gue adalah OPPO F11 Pro. Ya ini dari tampilan belakangnya, looksnya tuh kayak menggambarkan karakter handphone ini berwibawa. Oke, kita ngomongin kita gibain dari sisi fisiknya dulu. Ini di budget sejutaan, lu modal sejutaan gitu ya, lu punya handphone ini, gila. Ini tampilan yang kita dari sisi fisiknya yang pertama yang gue bahas adalah dari sisi layar ya. Kalau kita spend money sebudget sejutaan gitu, lu bakal dapet handphone, kalau apalagi iPhone tuh layarnya masih poni, layarnya kecil ya kan, ngelek, lemot. Ini layarnya full view display, gak ada tuh home button, poni aja gak ada apalagi home button ya kan, gila sih. Budget sejutaan dapet layar full seperti ini ya kan. Terus nih, kalau dari deket, gila, bisa gitu ya. Budget sejutaan dapet layar sebening ini, sepekat ini, dan seluas ini. Pasti pada bilang, ah gimmick lagi, ini Android gimmick lagi, ini ya. Apa itu, kok dibandingin sama iPhone-iPhone tuh, iPhone kelas atas gitu. Padahal yang gue comparing tuh, iPhone-iPhone budget sejutaan yang notabene-nya tuh, Apple aja udah mulai gak nganggep ya kan. Nah, disini kalau ngomongin soal tampilan, sumpah men, ini bukan gimmick. Ini handphone, menurut gue ini kayaknya Oppo salah kasih harga ini, sehingga harga secondnya tuh bisa sejutaan. Oke, kalau dilihat dari dagu bawahnya, juga tipis men. Biasanya tuh handphone yang layarnya atasnya, bezelnya tipis, frame-nya tipis di bagian atas, dagunya tebal banget ya kan. Kalau ini dagunya tipis banget. Jadi tuh kalau megang nih, handphone tuh berasa kayak pake HP puluhan juta, yang layarnya tuh full view gede banget gitu. Gila, gue suka banget megang nih HP men. Dan gue udah pake berhari-hari dan berminggu-minggu dan gue ngerasa, handphone ini wah gila sih, nyaman banget sih. Nah, buat lo yang gak percaya dagunya tipis, oke kita coba comparing sama Pixel 3a. Tuh lo bisa liat, dagu bagian bawahnya tebal banget, tebal banget, tebal banget, parah ya kan lo bisa liat. Nah, ini menggambarkan dari sisi desain ya, dari sisi tampilan ya, dari sisi look-nya, Oppo F11 Pro ini bukan main-main. Gila, lo kalo pengen punya handphone murah meriah, muntah, tapi budgetnya versi murah tapi keliatan mewah banget dan dipake berasa mewah. Ya, ini jawabannya men. Nah, dari sisi tampilan berikut adalah pertombol-tombolan yang gue suka nih, salah satunya, ya lo bisa liat nih. Tombol power-nya. Ini, ini attention on detail-nya tuh, anjir ngomong apa gue. Pokoknya lo bisa liat tuh, bagian tombol power-nya tuh kalo dipegang tuh kayak ada feel warna hijau-jauh itu tuh berasa banget men dipegang. Ini mengingatkan gue akan tombol power yang ada di Google Pixel juga ya, rata-rata tombol power-nya warna-warni kan. Nah, untuk tampilan belakang, biasanya Android yang harga sejutan itu kinclong menor-menor gitu, kalo ini warnanya kalem. Ya, tersedia di berbagai varian warna, cuman yang gue pegang ini warna blue ya, kalo gak salah ini biru gradasi hijau gitu, gila sih. Tulisan Oppo-nya, terus tulisan-tulisan kecil lainnya. Ini gak norak, gak menor banget. Jadi kalo dipegang, lo mau yang cowok, mau yang cewek, itu berasa mewah aja megang handphone ini. Dan gue yang biasa, yang daily gue pake iPhone 14 Pro, ketika megang iPhone ini kayak anjir, iPhone 14 Pro gue kayak keliatan gimana gitu kan. Nah, ngomongin soal kamera, nah pasti banyak bilang, ah ini Android ya, layarnya segera itu pasti yang lain dikurang-kurangin, digimik-gimikin. Enggak, men. Ini hasil kameranya gila, men. Gila, kaget gue. Ketika gue coba buka kamera dan, wow, ya. Hasil fotonya tuh, gak ada keliatan aura-aura HP murahnya gitu. Kok bisa, gitu ya. Harganya semurah ini, versi bekas, cuman sejutaan. Kameranya bagus. Oh iya, kamera depannya, chaos parah. Kamera depannya tuh, kameranya nonjol. Anjir. Gila, gila, gila. Ini, iPhone itu ketika lu pake handphone ini dan lu pake handphone yang harga yang sama, dibudget yang sama, apalagi iPhone dibudget yang sama dengan HP ini, itu iPhone tuh berasa kayak handphone jaman batu gitu. Dan tampilannya, uh, full view parah. Karena kamera depannya diinepin, diilangkan, disembunyiin. Nyamanan iPhone atau HP ini? Pasti banyak bilang, ya nyamanan iPhone lah, Bang. Jelas Bang. Beda kasta, Bang. Beda kasta. Nah, oke. Pasti banyak bilang, ini Android gimmick. Enggak, enggak. Gue coba kasih bukti ya. Oke, gue coba bandingin sama iPhone XS varian Max, yang which is harganya berkali-kali lipat lebih mahal di iPhone XS ini ya. Ini gila sih, harga iPhone XS aja masih harga motor bekas ya kan. Nah, ini gue coba comparing dengan iPhone yang harganya mahal gak ngotak. Please, ini cuman comparing abal-abal aja. Gue bukan head-to-head langsung ya. Nah, dari sisi pemakaian, jujur gue lebih pilih Oppo F11 Pro. Kenapa? Karena di dimensi yang lebih kompak saat digenggam, Oppo itu jauh lebih kompak. Tapi ukuran layarnya itu mirip-mirip. Lebarnya, tingginya mirip-mirip. Cuman karena iPhone XS itu bezel-nya tebal. Atas, bawah semua tebal, apalagi ada poni. Dari sisi layar, jelas lebih luas yang ada di Oppo. Sedangkan iPhone, ya layarnya sedikit menyempil. Luas layarnya karena ada poninya. Dan nih, kalo dari sisi lebarnya tuh lo bisa liat ya. Lebar handphone ini lebaran iPhone XS Max. Cuman untuk lebar layarnya, itu mirip-mirip. Kombinasi layarnya tuh mirip-mirip ke dua handphone ini, jujur men. Nah, alhasil dengan kombinasi layar yang sama, mirip-mirip. Tapi iPhone XS Max itu lebih tebal, lebih lebar. So, lo bisa liat nih buktinya tombol volume iPhone XS Max tuh yang warna gold tuh nongol kan. Tinggi banget kan, lebih lebar. Otomatis di dimensi layarnya mirip-mirip, iPhone XS Max itu kurang enak dipake. Karena sedikit lebih lebar, jadi tangan sedikit lebih pegel. Dan karena penggunaan material yang premium, jatuhnya bikin dipake tuh kayak kurang enak. Cuman menang dari sisi look aja. Jadi kalo dipake, iPhone XS Max itu bikin pegel, berat, ya kan. Dan jujur, kalo pake Oppo F11 Pro ini, meskipun looks materialnya gak se-elegan iPhone. Cuman gak ada kesan murahnya sama sekali. Karena, karena you know what? Tampilan full view display seperti ini. Gila, gila, gila. Pake handphone ini, di budget sejutaan tuh berasa kayak pake HP kelas elite lah. Dan, masih belum cukup. Oke, gue kasih bukti lagi bahwa handphone ini gak ada sisi murahnya sama sekali. Coba lo denger tombol klikan-klikan volumenya. Ini, anjir, mirip banget sama Android-Android yang harga 5 juta, 6 juta, men. Klikan-klikan tombol-tombol. Coba lo denger klikan-klikannya. Anjir lah. Mulai dari A sampai ke Z, gue gak menemukan celah buat menghina nih handphone-nya. Apalagi di budget sejutaan, makin kompleks lah ya. Hinaan buat handphone ini tuh makin kecil gitu. Mulai dari sisi layarnya premium banget, dengan full view. Dengan hasil kamera juga premium banget. Dengan bening banget hasil jepretannya. Dan, RAM-nya 6GB. So, buat main game, gue rasa sih game-game ringan dilibas semua. Segara macam social media. Lo kerja juga buka-buka email apapun itu. Pake ini, buka-buka dokumen. Semua pasti lancar jaya. Jadi, ini handphone bisa pake kerja keras juga. So, kalo dibandingkan sama handphone-handphone premium atau handphone kekinian. Masih bisa diajak nongkrong. Apalagi buat ditaruh di... Kayak lagi nongkrong-nong di cafe gitu. Ini handphone masih berwibau, men. Yang lain masih ada poni. Ini udah full view, men. Anjir. Oke, seperti biasa di akhir video. Buat lo yang pengen handphone yang lagi gue review tadi. Yang lagi abis kita gibain tadi. Lo bisa dapetin di online shop gue. Linknya ada di deskripsi. Di bawah video ini gue taruh. Anjay. Seperti biasa ya kan. Nyambi gitu ya kan. Ngonten sekaligus. Promosi link tipis-tipis. Tapi, serah sih lo mau beli handphone ini dimanapun. Terserah. Karena, gue jujur ini harness review aja sih. Tapi, kalo lo beli di toko gue. Biasanya kalo lo beli COD gitu. Kan ga ada garansinya kan. Toto rusak, toto apa. Ngilang gitu aja. Jangan jual ya kan. Tapi, kalo beli di toko gue. Ada garansi pake selama 30 hari. Ya, lewat-lewat dikit lo masih bisa komplain lah. Santai lah sama gue lah ya. Dan, enaknya lagi. LCD masih oribawannya OPPO. Mesin bukan buka servisan. Jaminan sinyal bisa. Kamera bening. Jadi, lo beli tuh kayak tinggal pake aja gitu. Ga usah takut worry-woryan ya kan. Buat lo yang pengen, linknya ada di deskripsi di bawah video ini. inclus 76. 2 22 22 23 23 22 Terima kasih.